Kita perlu memperhatikan apabila darah menstruasi yang keluar lebih sedikit dari biasanya. Nah, kira-kira apa saja sih penyebab darah menstruasi lebih sedikit dari biasanya? Kamu bisa mendapatkan informasi lengkapnya di video ini. Tapi sebelum itu, like dulu video ini, subscribe youtube channel Nova, dan menunjukkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Menstruasi atau height sudah seharusnya dialami oleh semua perempuan yang sudah beranjak dewasa. Biasanya pada saat kita height akan mengalami pusing, kram perut, sakit perut, atau bahkan yang lainnya yang membuat sabat Nova mungkin tidak nyaman. Apabila volume dari darah yang keluar saat height berkurang, mungkin sabat Nova akan merasa lebih nyaman, namun sebenarnya hal itu menandakan ada sesuatu yang salah. Menurut dokter spesialis reproduksi dan endokrin, Lina Akopians, PhD, Menstruasi yang lebih ringan biasanya disebabkan karena pengaruh hormonal atau faktor struktural di mana berarti ada sesuatu yang terjadi pada organ tubuh. Nah, oleh karena itu kita perlu mengetahui nih, ada beberapa penyebab mengapa darah height lebih sedikit dari biasanya. Yang pertama, kehamilan. Nah, sabat Nova, mungkin sabat Nova belum mengetahui bahwa ternyata ada beberapa perempuan yang akan tetap height meski sedang hamil, namun begitu biasanya darah yang dikeluarkan lebih sedikit. Hal ini juga bisa terjadi pada seorang perempuan yang sedang mengalami kehamilan atopik atau hamil anggur. Nah, sabat Nova, jika ragu pada saat mendapatkan menstruasi yang lebih sedikit, kamu bisa mengkonsultasikannya ke dokter. Alasan kedua, kenapa kita bisa mendapatkan menstruasi yang lebih sedikit dari biasanya adalah fluktuasi berat badan. Nah, sabat Nova, sebenarnya jajat kimia dalam tubuh kita ini sangat sensitif, sehingga ketika terjadi perbedaan ataupun mungkin perubahan berat badan yang drastis akan mempengaruhi hormon kita. Bisa jadi ketika kita mengalami perubahan berat badan yang drastis, baik itu penurunan maupun kenaikan, akan mempengaruhi menstruasi kita. Bisa menjadi lebih sedikit atau bahkan mungkin jangka waktu lebih pendek atau lebih panjang. Oleh karena itu, untuk menjaga siklus menstruasi yang baik, kita perlu mendapatkan asupan yang cukup, mulai dari karbohidrat, protein, vitamin, dan lain sebagainya. Alasan yang ketiga adalah stres berat. Sabat Nova, ternyata kondisi dari mental kita ketika kita stres atau mungkin ketika kita sedang banyak pikiran, ini bisa mempengaruhi hormon tubuh kita yang bisa juga mempengaruhi bagaimana siklus height kita. Nah, jika sabat Nova menstruasi lebih sedikit dari biasanya, bisa saja ini terjadi karena sabat Nova sedang mengalami stres berat. Yang selanjutnya, yang bisa membuat height lebih sedikit adalah penggunaan pil KB. Nah, sabat Nova, kontrasepsi hormonal ini bisa mempengaruhi pada hormon pada perempuan. Oleh karena itu, biasanya dokter juga meresepkan pil KB ini bagi perempuan yang mengalami height terlalu banyak. Hal terakhir yang bisa mempengaruhi height yang kita dapatkan lebih sedikit adalah faktor usia. Sabat Nova bukan berarti hanya pada orang tua, namun ketika seorang perempuan sudah menuju masa menepausnya, biasanya height yang didapatkan akan menjadi lebih sedikit. Sabat Nova tidak perlu khawatir bahwa memang ini merupakan fase yang wajar dialami oleh perempuan yang akan menepaus. Itu dia, sabat Nova, beberapa alasan mengapa height yang kita dapatkan lebih sedikit dari biasanya. Sabat Nova bisa berkonsultasi kepada dokter apabila ragu dan juga tidak bisa menentukan kira-kira apa alasannya. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe youtube channel Nova dan bunyikan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!